Yang kami hormati Bapak Dantik, atau yang mewakili, Bapak Asyok. Yang kami hormati dari pemerintah daerah, Pak Bupati dalam hal ini yang mewakili. Dan tamu undangan dari instansi yang telah hadir di Polis Kapuas, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Yang kami hormati kasut Genpong Kapuas, yang kami hormati para Kabak, para Kasat, para Kapolsek, pergila OS Kapuas. Pertama-tama tentunya kita mengucap syukur atas kejiratan Ulus Subhanahu wa ta'ala, Bapak Dantik, Indonesia atas berkat kesempatan limpan yang sehat, kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka kegiatan koordinasi lintas sektoral operasi ketupat telabang 2019 di wilayah Kabupaten Kapuas. Untuk itu mungkin kami langsung melaparkan kaitannya dengan kegiatan apa saja yang nantinya di depan yang kita laksanakan dalam rangka sinergitas Kabupaten Kapuas, baik dari Polis Kapuas dan instansi terkait. Yang pertama pendahuluan jadi maksud dan tujuan karena tentunya untuk kesiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka peningkatan aktivitas masyarakat dan juga dalam rangka melaksanakan mutik ke kampung halaman untuk bersilaturah piringan sana saudara ini tentunya dari beberapa maksud dan tujuan yang dapat kami sampaikan sehingga operasi ketupat telabang 2019 ini dilaksanakan. Lanjut, pelaksanaan operasi ketupat. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan evaluasi di tahun sebelumnya yaitu 2018 jadi tentunya kita mendeteksi angka kriminalitas selama periode tahun kemarin sampai dengan saat ini kejahatan, jadi disini yang mendominasi yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan sehingga hal ini bisa diantisipasi dari fungsi penegakan hukum dan juga dari kosek-kosek jajaran kaitannya dengan kejadian tindak-tindakan di wilayah masing-masing. Yang kedua yaitu cyber, yang selanjutnya pencurian biasa. Lanjut, untuk di wilayah hukum Polsek Jajaran, disini ada beberapa kenaikan terkait dengan pindah pidana, tentunya yang pertama Poles sendiri menalami kenaikan 125 persen. Ini perbandingannya di 2017 sehingga ketemu angka 125 persen. Ini artinya dengan adanya persiapan hidup fitri tentunya kejahatan bukan menurun malah meningkat. Sehingga dengan adanya ini harus diantisipasi baik dari Poles sendiri maupun Poles Jajaran. Selanjutnya selan, ini turun 60 persen. Kapuas Hilir naik 100 persen. Yang turun mantangai, jadi turun 50 persen. Perbandingan 2017 sampai dengan 2018. Artinya tentunya kita semua terkait dengan data yang dapat kami sajikan ini harus betul-betul memaksimalkan dalam rangka upaya pencegahan. Terima kasih kami ucapkan juga pada Polsek Jajaran yang sudah menggiatkan K2YD. Ini salah satu upaya POI, khususnya Poles Kapuas, untuk menekan angka kriminalitas. Jadi, bila mana kesempatan yang kita tutup, yang sudah ada niat, para pelaku kejahatan tersebut akan mengurungkan niatnya untuk bertindak berjalanan. Lanjut, langkah langkah selama operasi, jadi di 2017 banding tahun 2018, ini mengalami penurunan 33 persen. Dan juga selanjutnya, langkah korban MD turun, luka berat, luka ringan, luka ringan naik 33 persen. Untuk pelanggaran selama operasi, perbandingan 2017-2018, tilang turun 65 persen, dan turun naik 83 persen. Lanjut. Untuk hasil operasi keselamatan pelabang 2019, ini yang sudah kami laksanakan, Polres Kapuas. Jadi, ada beberapa penindakan jenis pelanggaran, sepeda motor, tentunya, dan juga jenis pelanggaran mobil, jenis kendaraan sepeda motor, dan di lokasi pelanggaran itu kawasan pengukiman paling banyak dan kantoran. Usia pelaku pelanggaran, kalau kita lihat di sini, dari data yang kami terima dari Satuan Lalu Lintas, Polres Kapuas, di nominasi yaitu umur 16-20 tahun. Artinya ini milenial, generasi milenial, yang masih baru menemukan jati jiringnya mungkin. 16-20 tahun itu paling banyak, 22 pelanggaran. Dan yang lain, masih tanah senormal, tanah wajar. Lanjut. Ini untuk barang bukti dan pekerjaan. Ini keterangannya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah mapping kerawanan menjelang pada saat dan sesudah Ridul Fitri 1440 Hijriah. Ini yang harus kita antisipasi untuk dekat kami semua. Yang pertama, kalau kita lihat, yang pertama, terorisme amalian. Jadi tentunya ini juga upaya yang sudah kita bencarkan kaitan dengan sosialisasi, pencegahan, bahaya ini, toleransi, baik umat beragama dan lain sebagainya sudah kita lakukan melalui Satuan Bimas. Yang kedua, sleeping omas. Yang ketiga, kemacetan pasar lumpak. Ini sudah dirapatkan juga oleh Satuan Lulintas, sudah menempatkan spot pot untuk anggota mengatur. Yang keempat, pembagian jakat dan suratok. Yang kelima, curas. Jadi toko emas, nasabah, haramur, dan juga bank yang ada di wilayah Kepupaten Kepuas. Yang keenam, pada saat pawai takbir, tentunya nanti akan kita lakukan pengamanan pada saat pawai takbir. Selanjutnya, intoleransi beragama pada hari A. Dan selanjutnya, pencurian kemah kosong, celakaan, dan langkah menonjol. Ini tentunya dari 10 item ini, kita harus mempersiapkan kaitannya dengan pencegahan. Jadi upaya-upaya yang sudah kami lakukan, sampai dengan tadi malam, kegiatan operasi skala besar, apalagi patroli skala besar, dan berhasil yang dilukung oleh posek-posek dan jalan, kita mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Lanjut. Perkiraan ancaman yang akan terjadi, yang pertama, upaya untuk menganggup lasanan ibadah, menghasut antaragama, memprovokasi tentang kegiatan keagamaan, pencurian, peninggunaan sembako dan BBM, ini kita sudah bentuk sakyatnya, pengangkutan penumpang maupun barang yang berlebihan, penggunaan sarana transportasi, langkah-langkah sedarat maupun air, penjualan penggunaan barang yang sudah ada luar sah, kaitannya dengan persiapan lembaran yaitu parsel, maupun yang dikonsumsi oleh masyarakat, perintahnya uang palsu dan pelanggaran lalu lintas. Lanjut. Persiapan Polres Kapuas dalam menghadapi operasi ketupat kelapa 2019. Lanjut. Ini strategi atau upaya yang sudah dilaksanakan, yaitu yang pertama, safari Ramadan, sudah dilaksanakan, yang bertempat di Aula Polres Kapuas. Lanjut. Ini K2YD yang setiap malam kami laksanakan, jadi didukung dari posek-posek lintas jajaran. Lanjut. Pengamanan sholat tarawing, ini juga sudah kami laksanakan, demi untuk menciptakan rasa aman. Jadi para yang melaksanakan kegiatan ibadah, lanjut. Grazia Makanan Kadal Barsal, ini sudah dilaksanakan juga bersama instansi berkait, gabungan dari Polres, dari fungsi. Lanjut. Pengencekan serta kebagian alat pelabung kepada pemilik feri penyeberangan. Nah, ini dari upaya rekan kita dari Satuan Polres, yang sudah dilaksanakan, dan masih berlanjut. Lanjut. Untuk pemerintahan daerah Rawat-Lakalantas, ini ada beberapa wilayah yang kita, dalam hal ini kita akomodir untuk partisipasi, yaitu di Timpah, Kapuas Murung, Kapuas Hilir, Basaran, Bota Kapuas, Kapuas Timur, atau Anjir. Kalau kita melihat, memang dari lokasi atau wilayahnya sendiri, itu terjadi atau adanya jikungan tajam, jalan licin, jalan letter S, jalan rusak, pelubang, yang masih banyak di wilayah Anjir sebagian, dan juga tempatan rusak. Nah, ini tentunya dari instansi terkaitnya Anjir, bisa mengambil langkah kaitannya dengan kandisipasi, tentunya untuk siapan hari raya, grup mitri, sehingga masyarakat bisa betul-betul nyaman, dan tidak ada selakan lalu lintas. Lanjut. Pemintaan daerah lawan masyarakat, jadi semuanya ini di wilayah kota, mulai dari Jalan Angrek, Simpah Masjid Aliklas, Jalan Melati, Jalan Mawar. Jadi ini juga sudah komunikasi dengan sobongan lintas, agar pada saat nanti hariannya dapat diantisipasi untuk kegiatan masyarakat yang pasti meningkat. Lanjut. Pemintaan daerah lawan lakaya. Jadi di sini, dari mulai feri, rumit lama Jalan Tendian, feri Ujung Murung, Pelabuan Danau Mare, dermaga feri Jalan Lawan, dermaga feri Jalan Gapuas, dermaga feri Jalan Cilikriwut. Ini sudah, nantinya kita akan dirikan juga pos di salah satu spot yang ada di pamparan ini, sehingga kita memang akomodir dari pelabuhan-pelabuhan yang ada, yang kami sampaikan pada saat ini, sehingga untuk dari Pol R dapat mengeliminir untuk kejadian-kejadian lakaya, nantinya pada saat pergerakan masyarakat di Kampuas meningkat. Lanjut. Operasi ketupat, jadi direncanakan, atau dimulai 29 Mei, sampai dengan 10 Juni. Dan ini, untuk koordinasi terakhir, tentunya dengan Polda Kalimantan Tengah, ini akan kita laksanakan lebih, sehingga lebih kurang 2 minggu, paham min 7 dan 6 plus 7. Untuk tugas, tugas popok, yaitu Polres Kapuas, serta seluruh jajaran dan perkuatannya, dibantu instansi, dapat instansi RK dan Mitra Kampipas, menyelenggarkan operasi yang bersama-sama, dengan menghadapankan Satgas Turbin Jali, Kamsel Ipca Lantas, dan Kejadian Tami Disidik, dan Satgas Banop, dalam rangka pengamanan Indus Fitri, sehingga masyarakat dapat merayakan dengan rasa aman dan nyaman. Lanjut. Konsep umum operasi, operasi kepolisian terpusat, dalam rangka pengamanan Indus Fitri, yaitu bersifat terbuka, dalam bentuk operasi kemanusiaan, rangka pengamanan Indus Fitri, yang dilaksanakan memberikan pelindungan, pengayuman dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merayakan dengan rasa aman dan nyaman. Lanjut. Untuk sasaran operasi, jadi dengarkan sekalian, dapat melihat ada beberapa sasaran, yang tentunya menjadi prioritas, dalam pendidikan operasi ini, yang pertama orang, yaitu yang melaksanakan mudik. Jadi orang yang melaksanakan mudik ke Kapuas, itu sasaran untuk kita melakukan upaya pelayanan, dalam rangka pengamanan operasi, dan benda, benda ini barang milik pengundik, alat transportasi, alat yang digunakan. Lanjut. untuk daerah operasi, jadi disini prioritas satu tentunya, kita sampaikan pada saat paparanin prioritas satu, yang dalam rangka penanganannya, harus ekstra. Baik itu kami dari Polis Kapuas, nantinya menempatkan para anggota di pos pengamanan, dan juga selanjutnya, dan juga selanjutnya, 8 posek di prioritas dua. Lanjut. Untuk cara bertindak, yang pertama, melakukan upaya deteksi dini, Satuan Intel, dalam rangka penyelidikan pengamanan perjalanan, Kamsel Cipca Lantas, penyelungan penerangan, dapat koordinasi, penyebaran translate, masakan spandu, rambu-rambu lalu lintas, turbin jari, ini yang tentunya nantinya kita upayakan maksimal, yaitu pembuatan pos farm, dan pos yang terpadu, ramanan terbuka, penjagaan, ramanan tutup-tutup, penempatan personil SRC pada lokasi, rawan kriminalitas, dan selanjutnya, belajakan hukum, yaitu tindak pidana, upaya paksa, diri SIDI. Lanjut. Untuk buat personil, Satgas Operasi Forest, yaitu 40 personil, untuk keterangannya yang pertama, kodal 13 orang, pimpinan 2 orang, staff, karendal op 1 orang, set op 4 orang, data op 1 orang, posko 5 orang, untuk Satgas Ops 27 orang, yaitu Satgas Kurbinjali 5 orang, Satgas Kamsel, kicara atas 6 orang, Satgas Lidik Sidiq 7 orang, Satgas Banop 9 orang. Bapak-Ibu sekalian, instansi samping, di sini, kodim, ini tentatif, jadi kami menuliskan 9 orang dulu, nanti selanjutnya komunikasi, untuk kepastiannya, untuk kodim 10-11, KLK 9 orang, Dinas Kesehatan 2 orang, Dinas Perhubungan 12 orang, Satpol PP 18 orang, Damkal 12 orang, dengan jumlah 53 orang. Lanjut, menyemakan persepsi dalam memberikan pelayanan dan pelindungan kepada masyarakat. Jadi, ada 3 kriteria, Bapak-Ibu sekalian, kaitannya dengan, arti, dan, maksud dan tujuan dalam rangka, mendirikan pos. Yang pertama, pos pengamanan. Tugas pokok pelaksanaan pengamanan terkait, ini, linding sektor, atau yang dilitik beratkan, yaitu, gangguan kaktif mas. Kamser, tidak lantas dengan personil yang dikerebatkan, yaitu seluruh fungsi, untuk pos yang, tugas pokok, yaitu melayani, di keramaian, terminal, mungkin informasi masyarakat yang membutuhkan, sehingga kita bisa menyampaikan. Dan pos terpadu, jadi pos terpadu ini, nanti, tentunya terpadu antara Polis Kapuas dan Instansi Terkait, bersama-sama, untuk ditempatkan di pos terpadu. Lanjut. Ini pos yang akan, nantinya kami dirikan, yang pertama, lokasi pos Pambang Bugus, ini rawan sekali langkah latas, sehingga di sana, sangat penting dan perlu, untuk kehadiran kita semua, untuk menjaga situasi kaktif mas, dan merata upaya, pelaksanaan kegiatan terbaran. Lanjut. pos Jan Danomare, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani, lanjutnya pos PAM Dermaga Ferry, Jalan Awan, dan pos terpadu, depan Anfamat Jalan Trans Kalimantan. Jadi itu beberapa pos, nantinya yang akan kami dirikan, yang seperti ini, di dukung dari Instansi Terkait, untuk sama-sama, untuk penempatan di pos. Lanjut. Untuk kelipatan personel di pos PAM, dan pos Jan dan pos terpadu, yang pertama, pos Bayangan Danomare, Poli 23, TSI 4, diskubnya 4, 1 BP10, Sengkobnya 4. Untuk pos PAM Ferry, di penyeberangan, untuk pos PAM Ferry penyeberangan, Poli 17, diskub 4, Sengkobnya 4. Untuk pos PAM Bapakus, Polinya 7. Dan yang terakhir, pos terpadu, di dekat Anfamat, Pemudaran Musar, depan Polis Kapuas, yaitu Polinya 25, TSI 5, diskubnya 4, Sengkobnya 8, Dinas Kesehatannya 2, TSI 4. Jumlah total 125 personel. Jadi, tentunya anggaran kami, dari Polis, sendiri yang didukung hanya 40. Jadi, kemarin kami sudah menonton dinas, ke pemerintah daerah, dibantu dengan pimpinan, baik Pak Wak, maupun Pak Kapuas, untuk penambahan personil, jumlah, lebih kurang 90. Lanjut. peran instansi terkait dalam operasi ketupat, yang nantinya dari instansi terkait juga menyampaikan paparannya, kaitannya dengan kesiapan. Ini dari diskub, Dinas PU, Dinas Kesehatan, ada semua Pak ya, Bu? Di Sum ada ya? Dinas PU? Ada. Dinas Kesehatan ada juga? Lanjut. Kepala Disperindak, Kepala Damkan, Dinas Raharja, Ketua Sengkom. Lanjut. Direktur Rumah Sakit, Kepala Satur BP, Ketua MUI, Kabupaten Kapuas, atau yang wakili. Lanjut. Untuk anggaran, jadi, buat Polri dalam operasi ketupat, 2019, itu 72 orang, dari kepolisiannya, sedangkan ini di depan anggaran, sebanyak 40. Yang kedua, untuk instansi menggunakan dipa masing-masing instansi. Yang ketiga, terkait dengan pembuatan pos, pam, dan pos yang, ini untuk sekarang, tidak terdukung anggaran, karena masih proses keanjuan ke Benda. Lanjut. Untuk permintaan datang, nanti masing-masing dari instansi, mungkin bisa menyampaikan kesiapannya. Yang kelima, rencana latihan praops ketupat, nanti di tanggal 24 Mei 2019, dan apel belan pasukan, sesuai dengan itu, Jumbo Dagi, 28 Mei 2019. Sehingga tanggal 29, sudah main, atau sudah melaksanakan kegiatan. Ya itu sudah. pengamanan di pos, pam-nya masing-masing, yang nantinya minta masukkan juga dari Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan personil. Lanjut. Kesimpulan, ya ini kesimpulannya, diantaranya, yaitu, kita mengantisipasi kejadian, dan juga kesiapan, kita semua untuk memasarkan, kegiatan, operasi, Ketupat Kelabang 2019 ini, mereka menciptakan situasi kantipas. Lanjut. Sekian dan terima kasih, atas waktunya kesempatannya. Selanjutnya, nanti, kami kembalikan ke, MC. Demikian, kami hadiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.